Halo guys, ketemu lagi dengan channel FastMotor Racing, pada kesempatan kali ini kita mau review produk This FM Racing Plotting 300mm ya, ini ada 3 jenis untuk sementara ini, apa aja, yuk kita lihat satu persatu. Tipe yang pertama adalah tipe This FM Racing untuk Ninja RR ya, PNP ke pelek standar Ninja RR, ataupun pelek aftermarketnya yang mengaplikasikan This dengan standarnya Ninja RR. Ini ada 3 pilihan warna seperti yang kita bisa lihat, ada warna grey, hitam, dan warna gold. Untuk jenis yang Ninja RR ini, ini ideal sekali ya, dipakai karena diameternya 300mm ini nggak terlalu besar, nggak kekecilan juga. Jadi kalau bagi kalian yang sudah mengaplikasikan kaliper Brembo 4 piston, itu lebih bagus lagi, akan kelihatan lebih maksimal, seperti yang kita sudah simulasikan di sini. Ini yang kedua, yang kedua adalah jenis This Ninja FM Racing untuk Ninja M ya. Ninja M itu adalah Ninja Trommel atau Ninja yang First Edition yang pertama kali, tapi ada juga velek racing yang mengaplikasikan This ini langsung PNP. Seperti velek Dai Chi, made in Thailand, itu dia menggunakan This-nya PNP-nya justru dengan This ini, bukan This yang Ninja RR. Oke, sampai di sini, kita lihat aplikasi This ini, di Ninja Trommel, jarang sekali ya, ada This Aftermarket yang bisa PNP langsung ke Ninja Trommel. Nah, This MM Racing ini betul-betul PNP untuk Ninja Trommel dan velek Dai Chi Ninja. Ya, untuk disc yang ketiga, jenisnya adalah, ini PNP kepada velek NSR SP atau NSRR, FSX atau RR Astra, itu semua PNP tanpa menggunakan bracket. Karena memang idealnya dari sana, OEM itu sudah menggunakan 300 mili untuk seri NSR ini. Dan untuk seri CBR 150 old, itu juga bisa menggunakan disc ini. Tapi karena OEM-nya dia menggunakan 280 mili, jadi kita harus menggunakan aplikasi bracket untuk supaya bisa PNP. Disc FM Racing ini mempunyai desain yang unik ya, seperti kita lihat, desain lubang banyak sekali di bagian kampas rem ini. Ini tentu ada alasannya. Alasannya itu, sebetulnya ini seperti kayak disc untuk balapan. Kalau disc untuk balapan, dia butuh melepas panas lebih banyak. Seperti yang diaplikasikan di disc-nya NF4 Original RS125 GP ya. Mirip kan? Nah, disc FM Racing ini, dia juga tengahnya ini di finishing dengan CNC yang sangat halus sekali ya. Dan untuk pilihan warnanya, seperti kita lihat, ada warna grey, seperti ini, dan hitam, dan juga gold. Jadi warna-warna ini adalah warna-warna yang menurut saya adalah warna terbaik untuk diaplikasikan ke banyak warna velg motor kalian. Dan kalian bisa mencocokkannya sendiri ya. Mana yang kalian lebih suka untuk pilihan warna ini. Oke guys, bagi kalian yang tertarik akan produk ini dan ingin memiliki produk ini, Kalian bisa mencarinya di marketplace kami, pas motor racing, ada di Bukalapak, Tokopedia, dan juga Shopee ya. Kalian juga bisa menanyakan info tentang produk ini. Boleh kalian DM kami di Instagram kami, ataupun kalian boleh WA ke nomor kami. Untuk nomor profil kami ada di bawah ini. Sekian dulu untuk review kali ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Oke, see you in the next video.